Halo guys, hari ini kita mau menuju Geobos 25 Ini kita dari kilometer 12 Gang Teluk Bayur Perumahan kita guys ya Nah, sekali lagi Ini adalah block motor kita guys Kita mau coba jalan block seperti ini guys Apakah jalan nya bagus, hasil videonya bagus Ini saya gak tau nih guys, apakah bagus atau tidak Ini kayaknya bagus sih Nah, lihat guys, ini kita kira-kira 60 km per jam aja ya Eh, gak sampai lah, ini kan lagi di daerah perumahan Ini sekitar 20-30 km per jam aja ini Nah, ini dia Ini kita memakai ini guys Memakai Ada deh rahasia kita dong Jangan kita kasih tau ya guys ya Nah, lihat ini saya akan-akan Ada pakai motor kecil itu loh guys Dikasih action cam Padahal tidak Kita memakai sesuatu Wow, 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 ini jalannya rusak ini guys Gak apa-apa Ini kita lewat sebelah kiri Nah Oke guys, ini masih keluar ya Keluar di Gang Teluk Bayur Nah, di depan situ ada ini ada pelang nama gangnya ya guys ya lihat jalan kami rusak para guys Ayo pemerintah bersihkan jalan kami waduh sedikit pemerintah ya guys ya aduh 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 kena rumput nih guys Nah sekarang kita sudah naik di asfal ya guys ya di asfal ini adalah jalan gang eh ke kuburannya ke pemakaman ya guys ya tapi ini kita keluar ke jalan Cilipriut nah kan dekat sekali nih kamera saya dengan asfal saya akan-akan mau menyentuh asfalnya guys tapi tidak ini kita jalan jalan tempat mertua gas ya nah di depan sana itu adalah jalan wawadah anis mis 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 di depan sana adalah jalan besarnya ke jalan Cilipriutnya guys ini jalan Yusuf Arimatea nih kalau yang ini ya guys ya jadi kali ini kita nge-vlog motor-vlog motor kita guys ya ah kalian harus mengikuti ini guys Nah sekarang kita sudah sampai kita apa ya di jalan mahir-maharnya jalan Cilipriut tadi sempat ini terputus gasia ini kita langsung lewat jalan lingkar luar guys ya ini jalan lingkar luar nah ini kalau hafal darah lingkar luar lingkar luar itu lampu merah disananya tadi pas awal start video tadi guys nah ini kemungkinan videonya ada terputus-terputus ya karena kalau dari awal kita pakai klok ini atau video di jalan itu memakan waktu yang banyak guys Nah tuh lihat motor saya guys ayo guys itu motor saya guys kelihatan kan dia putar guys nah sebenarnya ini enggak laju guys ini cuman 40-50 km per jam aja kalau laju nggak gini juga lebih lebih ini lebih berbahaya lagi ya guys ya dan lebih berbahaya juga kekasian nih bumi yang di belakang aku guys ya Nah ini sudah di daerah ini masih belum jauh sih ini daerah masih lingkar luar arah kecil di Triwut di kilometer sepuluh gitu lagi yang hafal derasinya dia tahu nih guys ya Nah baik way di jalan lingkar luar ini akan lebih pendek waktu kita terpotong jika kita melewati sini karena apa karena nah tempat-tempat kan jalan jauh 25 kita lewat lingkar luar langsung nah ini tadi sudah di asfal yang baru itu yang mendekati persimpangan geobos itu nah ini videonya enggak full ya enggak apa-apa ya guys ya yang pentingkan perjalanannya itu harus ada kelihatan ya guys ya terus ada bapak-bapak nah ini dia bapak-bapak ini mereka aneh lihat kita ngevlog mungkin mereka baru tahu ada orang bisa ngevlog motor kali ya mereka lihat-lihat nah aturan lihat-lihat ya Nah itu aneh bapak-bapaknya atau mereka pikir kita ngapain kalian ngevlog-ngevlog jalan nggak ada gunanya gitu ya nggak tahu dia kalau fisnya gede ini ya kita berlanjut ya guys ya kita berlanjut ini sebentar lagi ke persimpangan geobos dari lingkar luar itu waduh 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 ini sudah jalan rusak ini aduh waduh 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 ayo jatuh asfal aja kita guys ini sebentar lagi di persimpangan yang ke geobos itu baru kalau sudah sampai persimpangan geobos itu kan enggak lama lagi dia sampailah kita kita mematua ngevlog terus itu geobos berapa ya terus 36 eh 26 lupa juga Oke jadi terus berlanjut ya guys ya nah tikungan udah kaya hubungan udah kayaknya Oke kita lihat sebentar lagi persimpangan nah ini nggak nggak lagi juga ini sebenarnya ini karena jalannya asfal yang baru ya jadi nggak terlalu apa nggak terlalu bergelombang kalau yang awalnya dulu kan sebelum di asfal bagus seperti ini kan bergelombang nah itu dia persimpangan ya guys persimpangan ke geobos nah jadi di depan sana sekitar 200 meter ya kalau nggak sampai juga lakukan atau mobil keluar masuklah kita di jalan geobos yeah nah kalau dari sini yang nggak jauh dulu geobos 25 mah di depan-depan sana aja kebetulan jalan geobos 25 itu jalannya rusak jadi nah ini dia kita sudah sampai di gang geobos 25 nya harus pelan-pelan di sini karena jalannya rusak nggak bisa cepat-cepat-cepat lagi nih guys apalagi bawah bumil ini kan aku tak bisa jalan cepat santai kita guys nah itu btw yang pegang ini adalah bumi yang pegang kameranya adalah bumi hehehehehe gimana bisa dia kita berada di bawah itu ciri khas kita guys itu adalah trik kita ya guys ya lihat kan tadi ban motor kita guys nah itu ban motor kita guys ya kan ini gangnya akan jelekkan ayo pak airi ayo kebaiki gang kami jalannya jalan jalan jalannya jalan jalan J biasa jalan jalan Jifenya jalan kirisna namanya ini Jangan jalan 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 j frustrating Things ya tidak terus nak di dalam petikan ut salmonaninde jadi ada krisna 1234567 jadi ada dimasuk di gang krisna 8 kepat matua guys tadi kita terus sampai ke ujung ini kan ujung juga sih ujungnya mungkin gangnya yang delapan itu tapi nggak tahu apakah masih ada di sana krisna 9 nya atau udah habis sampai delapan aja kayaknya sampai delapan aja sih itu habis itu masuk lagi di gang kecil aja sih habis krisna 8 itu akan pusing gak guys pusing gak lihat jalan yang enggak lah sampai aja kita nah bentar lagi nih sampai nih ini udah melewati di krisna 5 ya krisna 5 atau krisna 6 lupa juga nih Aduh 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 kena kena rumput gas ya nah kita coba lihat guys apakah nah ini masih ada airnya sedikit nah kayaknya jalannya disini marah ini juga ya akan buat kita sampai mau lengket lengket gitu ini sudah krisna 7 nih disini nih nah depan sebelah kanan itu krisna 7 ada gang itu guys krisna 7 tuh nah yang itu 7 sebentar lagi krisna 8 nah 8 sebelah sebelah rumah itu sebelah rumah jadi habis krisna 8 itu masuk masuk gang lagi kita ke tempat gue koko teddy namanya guys nah ini dia krisna 8 nah itu dia langnya kita kelihatan kan kita masuk lagi ke dalam ini jalannya lebih parah lagi nih jalannya waduh rusak lagi nih nih liatkan tadi kita ngindarin ini harus harus pelatnya tapi kalau di video ini kayak kelihatan cepat ya udah enggak juga udah paling satu ini benarnya nih atau aduh kucing deh sudah kucing deh nah habis masuk 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 di krisna 8 ini masuk lagi gang satu nah ini dia gangnya itu rumahnya tadi guys tetangganya mereka Mbabe kan pertua saya guys nah ini masuk gang ke tempat pertua saya guys banyak sawit-sawit kecil tapi berbuah juga loh ini dan jalannya juga lumayan lumayan Wow lumayan mengulas guys ntar lagi sampai nih Nah itu di depan mobil itu di sebelah kiri itu rumahnya 2b banyak waktu aku guys lagi sampai rumahnya ini dia sebelah kiri masuk nah ini dia semuanya belum jadi guys guys di depan nya ayo kita naso mana sambon nih Wow wow